Marah Tindakan manusia yang marah Apakah dia bayi, anak-anak, remaja, orang tua, siapapun juga di seluruh dunia Tindakan amarah Marah yang benar-benar marah ya Adalah buah dari rasa takut Jadi orang yang bisa marah adalah manusia yang terlebih dahulu terkena rasa takut Tidak ada satupun manusia di seluruh dunia yang bisa benar-benar marah Tanpa terlebih dahulu mengalami rasa takut Ilustrasinya seperti orang tidur Jadi manusia 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 hanya bisa tidur Tidur yang benar-benar tidur Setelah sebelumnya mengalami rasa ngantuk Harus ada rasa ngantuk dulu Baru bisa bertindak tidur Orang ngantuk Tidak selalu kemudian Tindakannya tidur Tetapi orang tidur Pasti Terlebih dulu Mengalami rasa Ngantuk Begitulah dengan amarah Buah Amarah adalah buah dari rasa takut Rasa takut mutlak harus ada dulu Baru manusia bisa marah Marah yang benar-benar marah Bukan pura-pura marah Orang takut harga diri Atau nama baiknya Jatuh Tidak diakui oleh orang lain Takut egonya Kemauannya Ambisinya Hasratnya Tidak diterima oleh orang lain Kemudian Marah Takut Egonya Tidak terlaksana Oleh anaknya Oleh istrinya Oleh suaminya Oleh pacarnya Oleh orang tuanya Oleh temannya Oleh sahabat Oleh saudara Oleh musuhnya Dan sebagainya Marah Jadi takut dulu Takut sendiri Tidak selalu membuahkan amarah Bisa saja buahnya nangis Dipendam dalam batin Macam-macam Tetapi Marah Pasti adalah akibat dari Rasa takut Ini tidak bisa dipungkiri Ini perkara rasa Dan buah dari rasa Tidak bisa dipolitisir Tidak bisa ditutup-tutupi Tidak bisa dipungkiri Tidak bisa dibohongi Karena rasa Itu mutlak Seorang manusia yang bisa marah Pasti adalah penakut Seorang manusia yang tukang marah Siapapun Mau kiai Ustadz Ulama Kayak FPI Yang tukang marah itu Mereka sebenarnya adalah penakut Yang benar-benar penakut Takut Tuhan yang kalah Takut agamanya tidak diterima oleh orang lain Takut egonya tidak seperti keinginan Maka tindakannya marah Begitu Takut agak Takut agak Takut agak Takut agak